Seperti biasa, menjadi ibu rumah tangga, terus tetap-tetap nyanyi, mau keluarin single terbaru, terus program punya anak cewek. Hmm, memang udah diimpikan? Iya, pengen punya anak cewek. Kan dua cowok, satu cewek, udah selesai itu cut. Pengennya ya, mau doanya. Kenapa mau pengen banget punya anak perempuan tuh, boleh tau kawasannya? Gak tau kenapa ya, karena aku melihat seorang mami itu tuh punya anak dua, satu cowok, satu cewek. Kalau anak cewek itu kayaknya deket sama mamanya, kalau anak cewek itu kan biasanya deket papanya kan, jadi gak terlalu deket sama mamanya. Tapi alhamdulillah, aku dua-duanya deket sama aku. Cuman kan kalau anak cowok itu biasanya kan udah ikut istrinya nanti kan, kalau udah dewasa kan gitu. Kalau anak cewek kan, aduh masih bisa ke mamanya gitu. Mungkin ada alasan lain Mbak Ud, mungkin ingin terus menjejak ibunya penyanyi gitu. Itu juga bener mas itu, itu salah satu impian juga, biar bisa ada temen duet. Jadi ini programnya udah apa aja yang dilakukan? Ini programnya itu saya ya di cek, nanti tinggal nunggu Bapak di cek juga di dokter kandungan saya. Nanti di cek suami saya juga, saya juga. Kalau saya sudah tinggal suami saya. Jadi maksudnya itu biar dibanyakin ceweknya gitu loh. Nanti kalau biar cepet jabat cewek gitu kan. Kalau secara natural itu pasti nanti cowok lagi. Seperti biasa, menjadi ibu rumah tangga, terus tetap-tetap nyanyi. Mau keluarin single terbaru, terus program punya anak cewek. Emang udah diimpikan? Iya, pengen punya anak cewek. Kan dua cowok, satu cewek. Udah selesai itu cut. Pengennya ya, mau doanya. Kenapa Mawut? Pengen banget punya anak perempuan tuh, boleh tau halusannya? Gak tau kenapa ya. Karena aku melihat seorang mami itu tuh punya anak dua. Satu cowok, satu cewek. Kalau anak cewek itu kayaknya deket sama mamanya gitu. Kalau anak cowok itu kan biasanya deket papanya kan. Jadi gak terlalu deket sama mamanya. Tapi alhamdulillah, aku dua-duanya deket sama aku. Cuman kan kalau anak cowok itu biasanya kan udah ikut istrinya nanti kan. Kalau udah dewasa kan gitu. Kalau anak cewek kan, aduh masih bisa ke mamanya gitu. Mungkin ada alasan lain Mbak Ud, mungkin ingin terus menjejak ibunya. Iya, itu juga bener. Itu salah satu impian juga. Biar bisa ada temen duet. Jadi ini programnya udah apa aja yang dilakukan? Ini programnya itu saya ya di cek. Nanti tinggal nunggu Bapak di cek juga di dokter andungan saya. Nanti di cek suami saya juga, saya juga. Kalau saya sudah tinggal suami saya. Jadi maksudnya itu biar dibanyakin ceweknya gitu loh. Nanti kalau biar cepet dapat cewek gitu kan. Kalau secara natural itu pasti nanti cowok lagi. Jadi. Jadi. Jadi.